Intro Tapi sebenarnya pemirsa Aska ini gak cuma deket sama papahnya Dia juga deket sama mamahnya Buktinya seperti apa? Kita lihat dulu tayangan kedekatan Aska dengan Kalina I'm going back in I'm going back in Guys, I got a tip for you If you're in the hospital, do not eat the food Bring your own food It's not good Not good Shh, I'm going to trick my mom Okay, so now I'm going to trick Go, go on, go on, take it Aska, kamu iseng banget sama mamah Itu suruhan papah atau memang kamu yang mau isengin Atau papah isengin mamah isengin mamah Dari Aska sendiri Dan papah kadang Oh, tetap Yang itu, yang itu saya gak tau soalnya Itu kan di Instagram bukan, bukan di Youtube Kalau yang di Youtube papah tau itu bukan di Youtube pasti Kenapa papah gak tau itu Itu kamu mempersiapkan semuanya sendiri Aska Waktu pos mau ngerjain mamah Ada Orang yang kemanan Kakak Ada orang juga yang bantuin Aska? Kakak Eh, mama marah gak sih kalau kamu kerjain gitu Kayak Aska kamu nih bikin mama kaget Kan yang ditampilin itu mama ketawa Tapi pernah gak Aska kerjain mama malah marah ternyata Sama sekali gak pernah Tapi aku penasaran deh Kalau misalnya nih Aska 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 Mau ngerjain mama Itu biasanya Aska Selamat datang Kak Lina Jelah ya bu Kamu jangkung sekali Apa kabar bu? Asal gak baik Bapak, saya akan pantut pak Jelah gak apa-apa lah Gak apa-apa Pendek kan gak selamanya tinggi Lihat dia udah mulai copot kacamata Bentar lagi dia copot baju nih Lihat deh Gue udah tau dia deh Jangan kejutan Cuma depan lu doang Aska 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 Kamu pernah gak sih Kalau ngerjain mama Tapi minta izin sama papa Pak aku mau ngerjain mama nih Gini 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 Susun skenario berdua Mereka suka itu Kemarin aja waktu aku ketiduran di ruang tamu Jadi lu bangun duluan Iya mau ngerjain jadi Aku disuruh apa Aska disuruh Lu ngomong sama mantan bini lu yang manis kek Ada dulu juga gak pernah manis Emang jadi dulu begini Gak pernah manis Jadi emang yaudah biasa aja kayak gitu Gak ada manis Gak ada manis makanya itu diceraiin Gua 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 Sorry ya Gua gak salah sama lu berdua loh Gua selalu sama Aska Beneran ya Bisa sahabat punya orang tua kayak begini Luar biasa Aska Aska kalau bosan ke rumah om ya Kamen berdua Temenin kau kimain Tapi hebat Aska Aska Why you love this Too How much Bapak nanya pak ngajak berat tempat Dikas dari my family What? Di family Di my family Oh kekuan Kan ngerti tuh Insya Allah Enggak Ya karena keluarga Tapi ini pak Enggak Ini Aska bisa begini Ini pasti orang tuanya juga Ada sesuatu yang kalian lakukan Oh iya Gak mungkin anak kecil Tau-tau bisa Sedewasa ini Opsinya dua nih Sorry Opsinya dua Pertama Aska akhirnya memang Apa yang dia lihat Apa yang dia rasakan Itu yang membuat dia Membentuk apapun yang keluar dari Mulut ya Itu yang pertama Atau yang kedua Kalian berdua yang Ngasih Input Yes This is good This is not good Kalau pengeteja harus begini-begini Kasih input Langsung dijawab sama anaknya Kasih input Dan gini loh Kayak kita kayak kemarin Kalau misalnya Aska bikin salah Kita duduk bertiga Kalau misalnya saya lagi ada di rumah Aska Kita kasih masukkan ke Aska Buat apa yang dilakukan itu salah Jadi ya Sebagai orang tua Bukannya kita marahin Kalau dia bikin salah Tapi kita lebih Nasihatin ke dia Bahwa apa yang dia lakuin itu Tidak baik Kayak gitu Sekarang aku lebih mau nanya ke Kalina Karena sebagai perempuan itu Biasa kita yang paling susah Menahan emosi Maksudnya Laki-laki emosional Cuman kalau kita tuh Lebih harus Ngomong Harus ngasih tau Harus ngoceh lah Seperti apa yang kita rasakan Tapi disini aku ngeliat Kalina itu seperti Bisa mengikuti alurnya gitu Apakah memang kamu orangnya seperti itu Atau ada sesuatu yang kamu tahan Bersama seorang Deddy Mungkin Sabar itu menjadi Nama tengah saya kali ya Jadi Tidak mudah untuk mendamping Seorang Deddy Corbusier Dengan sifat dia Dengan dia punya Apa Pemikirannya Pola pikirnya gitu Tapi Tapi Balik lagi Saya sama dia tuh Bukan baru satu dua tahun Tiga tahun Saat itu ya Saya belasan tahun sama dia Jadi apa yang dia lakukan Apa yang dia marah-marah Dika dia pulang kerja Dia marah-marah Kalau saya balik marah lagi Itu bisa pukul-pukulan Kita berdua Saya kalah sama dia Badan kamu sekarang keker Dulu gendut Gede banget Sebenarnya Adeddy Tolong kalau mau marah Jangan pukul ini Bapak pukul yang baju biru aja Tapi gak gini Despite orang berjanda I'm not an easy person to deal with I know Dari aura Bapak aja berasa pak Karena Banyak hal Kalau kita bicara Keras Keras Tapi banyak hal Contohnya gini Saya Saya tidak Saya tidak bergaul Saya tidak punya teman Saya tidak bergaul Dengan teman-temannya dia Dia gak suka sama siapapun Intinya gitu Bukan Bukan tidak suka Bukan tidak suka Salah-salah Gini-gini Gue bisa temenan baik sama lu Teman baik Tapi Tapi Yuk kita kumpul ya jalan Gak mau Gak akan bisa Gak mau Karena emang lu begitu orangnya Jadi Dulu gitu ya Kalau misalkan Aku tipe orang yang senang bergaul Bersosialisasi Ketemu sama dia Super katanya Ya Tapi Istilahnya bergaul yang positif ya Terus Dia gak suka gitu Kata dia Ayu seder like it Nah ini Ini sama kayak gue Sama kayak papanya Jadi lebih seneng di rumah Mamanya pusing ya Dia akan ketemu dua orang kayak gini Terus Jadi Dia bilang Lebih baik teman-teman kamu Kamu undang ke rumah Teman-teman aku diundang ke rumah Dengan muka dia mantengnya Kayak begitu Aska gak mau Aska gak mau teman-temannya Ke rumah Aska main game Nanti malah Mau foto yuk Mau foto Sekarang bapaknya Sekarang bapaknya udah mendingan Anak yang begini Kalau dia ada teman-teman Ini datang ke rumah Saya gak pernah ngelarang Kan Ketemu teman-teman di luar Yuk bareng-bareng makan Saya gak akan bisa Saya gak akan pernah keluar aja Anda tidak akan pernah menemui saya Di luar Di cafe Di mana Gak akan pernah ketemu Bukan ada gak mampu bayar ya Karena memang gue gak bisa Gue gak bisa ada di keramanya Jadi waktu itu pernah kan Aku suka live music Aku ajak di live Nonton live music Yaudah tonton live music Mukanya melempeng Yaudah yuk Sampai atas Di tempat live music Aku lagi yang seru-seru Dan nyanyi-nyanyi Dia gini Ya, you're still in my iPad No, I'm not still Mesti yang Dia baca buku gitu kan Jadi kan Tapi kalau misalkan Tapi misalkan lu Yaudah minimal aja Udah nemenin lu nih Minimal ada di sosok Satu si muka lempeng itu Yaudah ada disitu Lu panggil ini Tetep ikut enjoy At least At least Kan adalah musik Gitu kan Orang pada dengerin pada apa Ya maksudnya Gue baca buku At least sekarang gini Maksudnya Apa bedanya sama Jalan sendiri kan Iya, iya, iya Kan gak asik gitu loh Jadi gini ya Saya sebagai orang tua Gak bisa berlaku Sedikit ya Sedikit Gue sedikit banyak Hampir sama kayak lo Dead Daripada istri gue di luar Lebih baik lo aja Temen-temennya ke rumah Oh iya Berarti gini Bedanya Orang-orang tuh Ngelap muka dia Udah males duluan Nah itu dead Masalahnya gitu kan udah Masalahnya gitu kan udah Masalahnya di buku ya lo berarti Maksudnya bawa temen gitu ke rumah Temennya kayak agak-agak ngondek itu misalnya Gue nanya Eh Kamu banci ya Bapak Kayak gitu-gitu kan gak usah ditanyain Masalahnya apa orang saya nanya kok Tapi kan gak enak gitu loh Agak berat juga ya Terus gak temen lagi Akhirnya gue yang salah Cuman satu hal yang saya lihat disini ya Ini ngeliat orang Toya sebeni Seperti ini Asalnya kayak senyum Senyum Kita bahas lagi nanti deh Tetap di Bahasa-bahasa Bahasa 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 Bapak